Jadi ketika teman-teman ketinggalan informasi, silakan nanti mampir ke channel YouTube GK Invest Indonesia, karena di sana sudah semuanya ter-record dari setiap edukator dan setiap harinya. Malam ini kita akan spesial bawakan live trade dari support resistant at US stock. Tapi teman-teman apabila ada request di produk manapun, maupun di gold, di forex, di index, silakan. Dan teman-teman di YouTube, teman-teman di Zoom, silakan apabila ada pertanyaan sudah kebelet, silakan ketik di kolom chat dulu. Tapi apabila nanti sampai akhir bisa mengikuti, silakan open mic ataupun open kamera. Oke teman-teman semua, sebelum itu tetap saya akan menyinggung bahwa GK Invest sampai akhir tanggal 31 Desember 2022, kita ada promo dan kita juga ada lomba trade. Trade with the best reward is the rest. Jadi teman-teman yang hobi trading, silakan daftarkan saja. Karena tidak ada ruginya. Seandainya pun teman-teman tidak bisa mengklaim hadiah, yaudah teman-teman tinggal dapat cuannya dari trading. Tapi apabila hadiahnya bisa terpenuh, yaudah teman-teman tinggal ambil hadiah, dapat cuan dari trading. Silakan, segera daftarkan diri kalian masing-masing, dan hubungi kontak person yang ada di GK Invest yang kalian kenal. Tetap saya singgung, teman-teman semua yang baru bergabung GK Invest, GK Invest ini adalah broker resmi, dan saat ini nomor satu di Indonesia, sudah terdaftar di PAPEPTI tentunya. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, dan merupakan anggota resmi dari dua bursa, Bursa Berjangka Jakarta dan Bursa Komoditi Derivative Indonesia. Undang-undang yang mengatur tentang perdagangan berjangka komoditi adalah Undang-undang nomor 32 tahun 1997, selain itu dilakukan amandemen, Undang-undang nomor 10 tahun 2011. Ini penting banget nih teman-teman untuk orang hukum. Wajib tahu mengenai legalitas trading di Indonesia. Dan GK Invest memiliki izin usaha dari PAPEPTI itu tahun 2005, dengan nomor sekian. Dua anggota bursanya adalah Bursa Berjangka Jakarta dan Bursa Komoditi Derivative Indonesia. Bursa ini adalah tempat dagang, jadi setelahnya seperti marketplace, pertemuan antara kita dengan pedagang, jadi dengan liquidity provider, dengan kita sebagai trader. Bursanya ini adalah sebagai menjembatani, dia yang mencatat setiap tradingan kita. Apabila teman-teman deposit, tentu keamanan dana itu sangat terjamin. Ada dua lembaga yang menjamin. Namanya Clearing Berjangka Indonesia dan Indonesia Clearing House. Dua lembaga inilah yang membuat dana nasabah atau dana teman-teman semua, itu segresi akun. Jadi dana nasabah itu terpisah dengan dana operasional perusahaan. Jadi sewaktu-waktu teman-teman withdrawal itu semuanya aman. Karena tidak semua itu ditaruh di satu perusahaan. Beberapa perusahaan-perusahaan yang sulit, withdrawal-nya itu karena duitnya jadi satu dengan perusahaan. Saat menariknya itu misalkan duitnya sudah habis, itu sudah tidak bisa ditarik. Kira-kira ini banyak beberapa oknum-oknum trading yang mengatasnamakan trading bahwa itu adalah skema ponzi yang tidak bisa ditarik sampai saat ini. Kenapa? Duitnya itu jadi satu dengan perusahaan. Perusahaannya hilang ya. Duitnya juga hilang. Tapi apabila ada segresi akun, ini yang menjaga, ini yang menjamin dana nasabah semuanya. Oke, GK Invest tahun 2017, the best broker tentunya teman-teman. 2018, the best broker. Nah syukur tahun lalu, 2021, GK Invest bisa mempertahankan the best broker. Dan di tahun 2022 kemarin, GK Invest bisa meraih the best broker kembali. Ini dari ICDX. Dan kita salah satu atau nomor satu saat ini dengan penggunaan lot transaksi terbanyak di Indonesia. Sampai Rp150.000 lot sebulan. Ini luar biasa. Karena apa? Kepercayaan nasabah. Dan kita juga ada free edukasi itu teman-teman semua. Ada yang pagi, morning talk, sore kita ada mengenai materi, dan malam kita ada live trade setiap sesi Amerika. Perlu saya singgung mengenai withdrawal, teman-teman semua. Apabila teman-teman withdrawal, ini semua dilakukan secara online dari website GK Invest. Dan pastikan teman-teman, supaya mengetahui kapan dananya masuk, itu adalah apabila withdrawal di bawah jam 11.00, akan masuk hari itu. Dan apabila withdrawal lebih dari jam 11.00, akan masuk besoknya. Dan pastikan, poin yang nomor dua, alamat email, nomor kening, nama, itu semuanya harus sama. Sesuai dengan yang didaftarkan saat deposit. Apabila berbeda, itu tidak akan bisa withdrawal. Semuanya akan terpending, teman-teman semua. Ini penting banget nih. Withdrawal. Segera coba, dan segera ketahui cara withdrawal-nya. Ini karena berisiko apabila teman-teman tidak mengetahui cara withdrawal. Teman-teman, setiap saya sesi, sesi materi ya, saya selalu menyinggung atau menjelaskan ke teman-teman semua. Ada beberapa motivasi-motivasi yang saya selipkan setiap materi. Kita beli trading. Salah satu dari stok dan saham. Materinya, sorry, quote-nya, untuk Anda di hari tua, Anda akan merasa bersyukur berinvestasi di masa muda. Saya pernah punya salah satu murid di kantor yang dimana saya bimbing dari nol trading sampai saat ini trading. Dia sendiri menyesali, bahkan dia sudah mengetahui trading. Mungkin, saya belum lahir ya, umur ber-26, dia sudah 1998, dia sudah tahu trading. Dan dia menyesal. Kenapa tidak mempelajari trading saat dia masih muda? Karena masih muda, dia otaknya tajam. Dan aset terbesar yang kita miliki itu adalah masa muda. Nanti kalau teman-teman yang sudah berumur, Bapak, Ibu semua yang sudah berumur, tolong komentarnya, tolong komentar ya, benar nggak menyesal itu di masa tua? Karena menyanyiakan masa muda. Tapi kalau kita siapkan investasi masa muda, dan kita akan bersyukur di masa tua. Nah, ini yang saya pegang teman-teman semua, Bapak, Ibu semua. Sehingga, saya sendiri fokus untuk belajar investasi. Di trading, di saham, forex goal, saya benar-benar fokus. Bahkan ke instrumen-instrumen yang lainnya juga saya benar-benar fokus. Kenapa? Saya ingin bersyukur di masa tua. Dan Bapak, Ibu semua nanti tolong komen ya, kalau bersedia di kolom chat, benar nggak yang sudah berumur itu sekarang menyesal. Kenapa nggak dulu belajar? Semasi otaknya chest plong. Sekarang ini agak turun mesin katanya. Nah, beberapa saya punya anak didik itu seperti itu. Bahkan, beliau sangat-sangat berumur ya. Tapi, malah baru sekarang mesinnya panas. fokus ya, Bapak, Ibu semua siapkan di masa muda sekarang dan tidak ada kata terlambat, kita akan mensyukurnya di masa tua. Oke, maka dari itu kita akan singgung mengenai support resistance. Nah, simpel banget nih. Kalau dari pengertiannya adalah support itu batas level dalam trading dimana mendukung harga untuk naik, menolak untuk kurun. Support itu adalah dimana area banyak orang membeli. Sehingga apabila harga menyentuh area tersebut, dia akan cenderung mengalami kenaikan. Tetapi, apabila support ditemus, menolak belinya sudah ditemus, sudah kalah, kemungkinan dia akan tambah turun. Berarti kekuatan supportnya sudah hilang. Resistance batas level dalam trading dimana menolak harga untuk tambah naik lagi. Resistance ini adalah banyak orang mengambil taking profit apabila harga bergerak naik, dia banyak menjual di area tersebut, jadi apabila harga tersebut kena atau masuk lagi, di sana sudah banyak orang yang menjual, sehingga harga akan tambah turun. Tapi, sekalinya resisten ditemus, dia akan melanjutkan kenaikan. Nah, ini simpel banget nih, support, resisten. Support itu ada di bawah, resisten itu ada di atas. Penting, setelah kita mengetahui support, resisten, yang paling penting itu adalah kita harus tahu market strukturnya, dan itu semua dibaca dari support, resisten. Terbentuknya tiga trend, ada tiga nih, teman-teman semua. Uptrend, downtrend, sama sideways, itu semua dari support, resisten. Memang, nanti di market itu tidak seperti, tidak segampang yang nanti saya akan gambarkan. Tapi polanya seperti itu. Oke, siap, teman-teman semua. Kita akan masuk ke contoh. Oke, teman-teman semua, kita akan belajar struktur market dulu ya. Saya butuh satu kertas kosong soalnya. Informasikan apabila share screen saya nanti gak masuk. tolong diinformasikan apabila share screen saya nanti bermasalah. Nah, teman-teman semua, saya akan gambarkan struktur market. Dan ingat ya, pola harga atau struktur market itu ada tiga. Yang pertama itu ada yang namanya uptrend. Yang kedua ada downtrend. Yang ketiga ada sideways. setiap pola harga itu tentu ada peluangnya. Nah, cuma tidak semuanya mulus, teman-teman. Tidak semuanya kalau uptrend ya kita enak banget untuk ngebuy. Downtrend enak banget untuk nge-share. Tidak segampang itu. Mungkin uptrend-nya ini tidak terwujud, tidak terpola. Downtrend ini juga tidak terwujud, tidak terpola. Sideway ini tidak terwujud, tidak terpola. Terus yang kita pilih apa? Yang mana kelihatan mudah? Itu yang kita ambil. Jadi apabila struktur marketnya tidak kelihatan, yaudah, jangan diambil. Oke, ini penting banget nih. Kita belajar uptrend dulu yuk, teman-teman semua. Uptrend itu polanya seperti ini. Harga bergerak naik kurang lebih 45 derajat. Ini secara teori. Di atas ada orang yang menjual taking profit. Sehingga harga itu agak turun. Oke, dia koreksi nih. Nah, koreksinya ini tentu karena harganya akan dipredisi tambah naik, penurunan ini adalah peluang karena harganya sudah diskon. Mungkin setengah bodi kah? Setengah harga naik kah? Setelah itu harga akan naik lagi. Kenapa? Ada yang beli. Sekarang pertanyaannya di sini, Bapak-Ibu semua. ini namanya resisten. Saya pasang resist ya. Resisten. Ini namanya resisten. Resisten ini tentu ada apa? Penolakan seller. Resisten itu terwujud karena ada seller. Ada yang menjual. Sehingga apabila ada buyer sampai di seller, pertanyaannya apakah buyer mengalahkan seller? Kalau buyer mengalahkan seller, maka resistennya akan ditembus. Nah, gitu dulu. Tapi kalau buyer tidak mengalahkan seller, dia akan tambah turun. Kalau buyer mengalahkan resisten, barulah akan bisa terwujud namanya uptrend. Buyer mengalahkan resisten, baru bisa terwujud namanya uptrend. kita anggap yang sudah terwujud berarti resistennya ditembus. Kurang lebih 45 derajat. Ini yang paling sempurna. Setelah itu di atas ada juga yang taking profit. Karena ingat ya, harga itu tidak semuanya mulus. Lurus itu enggak. Dia akan mengalami gelombang-gelombang. Karena adanya pola buy and sell. Setelah itu dia akan ada seller. Ada yang jual lagi. Sampai mana di perisi? Sampai di sini. Tepat di resisten, tepat di resisten, support become resisten. Support yang sebelumnya adalah resisten. di sini ada resisten tapi sudah dikalahkan bayar. Maka di sini bayarnya gede dong. Makanya koreksinya ini, resistennya turun. Sampailah ke sini. Sampailah ke sini. Nah, inilah peluang buy sebenarnya. Di sini. Kenapa? Kita bisa menunggu ada harga di sini. kita bisa menunggu di sini, kita bisa predisi. Kenapa? Ketika harga naik, menemui resisten, jelas akan terjadi uptrend. Tapi kapan kita beli? Saat harganya diskon. Diskon sampai berapa? Sampai dekat-dekat resisten become support ini. Support become resistant. Support yang sebelumnya adalah resisten. Sampai di sini yang kita bisa ambil peluang buy. Ambil peluang buy. Kelebihannya kita ambil peluang buy. apa? Pasang stop loss-nya kita pendek. Kenapa? Kita di sini ada area nanti. Pasang stop loss-nya pendek. Taking profit-nya lumayan jauh. Paling-nya 1 banding 2. Dan kita bisa ketahui di sini ada resisten. Bisa masang taking profit-nya sangat-sangat jelas. Kenapa? Ada history resisten. peluangnya peluang buy yang kita ambil. Di sini peluang buy yang kita bisa ambil. Life trade-nya seperti itu. Nanti kita akan ambil pola-pola seperti itu. Contoh ini adalah contoh upgrade. Jadi apabila resisten ditembus, kita bisa pasang ancar-ancar di mana support become resistant. Atau saat dia koreksi. Ambil peluang buy di sana. Saya lanjut dulu ya. di sini kita bisa ambil sehingga harga akan kemungkinan naik lagi ke sini. Ke resisten. Ditembus nggak? Kalau ditembus dia akan naik lagi. Ada kemungkinan koreksi. Jelas ada ke sini koreksinya. Ke resisten become support ini. Jadi pola-polanya ini tetap nah pola-polanya ini tetap ada teman-teman semua. Setelah itu tergantung sekarang ditembus atau nggak resistennya. Kita anggap nggak ditembus. Kita anggap nggak ditembus teman-teman semua. Kalau nggak ditembus maka dia akan koreksi. Koreksi mana? Kesini. Dia akan menguji support. Dia akan menguji support. Nah polanya ini ada juga yang bilang namanya double top pola dua gunung. Ini menandakan buyer sudah tidak mengalahkan tidak mampu mengalahkan seller di sini. Kemungkinan besar seller lebih kuat daripada bayar di sini dong. Nah ini kemungkinan akan jebol support-nya. Kemungkinan akan jebol teman-teman semua. Tapi kalau nggak jebol maka akan jadi sideways dulu. Sini ada seller. Sini bayar sama-sama kuat. Yaudah sideways jadinya. Datar. Peluangnya di mana? Di sini. Kenapa? Kita tahu di sini nggak di jebol. Di sini. Kita tahu di sini nggak mampu di jebol. Mungkin di sini akan balik lagi. di sini kita buy, di sini kita sell. Ini penting banget nih teman-teman semua. Kita harus mengetahui pola-polanya. Apabila support di bawah ini di jebol, yang dicari mana? Ini dong. Supportnya dicari. Supportnya sekarang jadi target. Kenapa? Support ini udah nggak udah ditembus, maka yang diselanjutnya dicari adalah support selanjutnya. Ini yang dicari. Setelah itu akan koreksi. Koreksinya ke mana? Koreksinya ke sini dong. Resisten become support. Resisten yang sebelumnya adalah support. Setelah itu lihat di sini. Ini tembus nggak? Kalau ini tembus, maka akan melanjutkan sini. Yang mana dicari? yang ini. Oke. Saya gambarkan dulu teman-teman semua. Oke. Misalkan ini nggak mampu ditembus, maka kita akan jadi sideways dulu nih. Siapa tahu jadi sideways. Oke. nah berarti baru ditembus nih. Tembus, nanti koreksi. Tembus, tembus lagi nih. Dikoreksi. Jadi ditembus. kalau saya gariskan. Ini ya, teman-teman semua. Ini penting. Ini simpulannya. Ini namanya uptrend. ini namanya sedway. Ini namanya downtrend. Jadi, setiap uptrend yang berkepanjangan, kemungkinan besar setelah itu adalah sedway. Setelah itu jadi downtrend. Setelah downtrend berkepanjangan, kemungkinan setelah itu jadi sedway dulu. Setelah itu jadi uptrend. Nah, itu polanya. Tentu, teman-teman semua. Yang saya gambarkan ini, ini sangat mulus, sangat perfect. Ini secara teori. Di market, tidak segampang begitu. Bahkan, Bapak Rino sudah kebelet bertanya. Yang sering mispenentuan adalah support dan resisten. Bagaimana cara oportunitinya? Ini saya langsung jawab ya. Mari jawab persiapannya. Simpelnya, teman-teman semua, tidak ada orang satupun yang bisa pasti tahu itu support yang dipilih, itu resisten yang tepat dipilih. Yang kuncinya satu-satunya adalah apa? Kita melihat ke kiri dan kita berlatih. Dengan berlatih, kita punya naluri. Dengan punya naluri, kita bisa ambil peluang trading. Nah, makanya ada di trading ini berkaitan dengan pengalaman. contoh, kita akan langsung live trade ya. Teman-teman yang pengen live trade, silahkan ketik di kolom cat. Saya langsung bawakan di gold nih teman-teman semua. Saya langsung bawakan ke gold. Yang mau live trade, silahkan bawa ke cat. Nah, di gold ini, teman-teman sekali lagi, pisahkan. Kalau mau long term, strategi trading long term, berarti teman-teman silahkan pilih D1, H4. Sorry, D1, W1. Kalau mau swing, itu masih di H4. Tapi kalau day trade, itu bawa ke H1, scalping ke M15 ataupun M5. Saya contohkan dulu ke D1, karena di sini sangat-sangat kelihatan. Teman-teman, coba lihat gold. Dari bulan Maret 2022, ini turun, naik, ini polanya, secara teori, ini yang dicari. Koreksi, turun lagi, koreksi, turun lagi, dan ini saya sudah turun di sini, ini yang dicari. Naik lagi dan turun lagi. Sekarang pertanyaannya di sini. Gini pertanyaannya, di bawah, paling bawah ini. Apakah akan ditembus atau tidak. Kalau ditembus, biarin. Tunggu koreksinya. Ini yang kalau mau long term trading. Teman-teman, silakan request. Ada yang mau scalping, ada yang mau day trade, di gold. Saya kasih beberapa trik-trik. Saya akan kasih beberapa trik. Silakan di kolom komentar, teman-teman semua. scalfing. Yuk. Kita bawa ke scalping, ke gold ya. Lanjut ke M15, teman-teman semua. ingat ya. What you see, what you get. What you see, what you get. subjektivitas di market. Jangan pernah ada subjektivitas di market. Please, teman-teman semua. Siap. Di mana peluang buy-nya? Ini, teman-teman. ini peluang buy-nya. Sudah lihat polanya enggak? Ini Pak Rino. Daerah ini, Pak. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dia naik, Pak, kita tahu nih, polanya uptrend. terus dia naik. Yaudah, kita tetap tunggu di sini. Daerah sini kita tunggu. Pasang stop lossnya mana? Di sini, Pak. Pasang stop loss. Ini paling aman, pasang stop loss. Ini scalping ya. Scalping ini by the moment. Kalau uptrend, dalam kepikiran kita, siap-siap buy. Downtrend, siap-siap sell. Sideway, buy dan sell. Nah, kalau kita secara objektifitas, tentu kita nah, sekali lagi, teman-teman semua, tidak ada seorang pun yang bisa memastikan tepat di sana dia akan berbalik. Tapi minimal, di sana ada pola. Pak Rino, clear? goal arahnya ke mana? Nanti palingan ke sini, Pak. Mungkin nanti malam. Nah, ini scalping. Scalping itu, Pak. Kita wait and see. Tetapi kalau planning kita nggak dicari, ya bukan, jangan open, Pak. Jangan dipaksa untuk open. Jangan dipaksa untuk open. Karena, Pak, saya menyiapkan ini arahnya ke sini. Datang, kita buy. Nggak datang. Udah, lepas. Ini yang kita bisa prediksi. Jangan dikejar. Jangan dikejar. Kalau mau scalping, konsekuensinya kita harus gini nih, dipancat. Ambil pegang HP, terus kita lihat. Nah, ini di M5 nih. Ambil pegang HP, kita pantangi. Kalau scalping gini, ada buatin satu monitor yang open-nya 24 jam. Itu monitor. Untuk melihat ini, kita nggak tahu nih, apakah dia akan tamat tinggi lagi dulu. Setelah itu, baru koreksi turun. Koreksinya belum menandu ke sini, Pak. Bisa aja ke sini. Tapi minimal, kita yang kita tahu apa? Kita tahu polanya. Polanya, pola uptrend. Buy peluangnya. Dan dengan begitu, kita confident untuk scalping. Clear ya? Gold ya? Ini teman-teman di YouTube juga. Selamat malam semuanya. Gold scalping daily trade. Oke, kita plan untuk daily ya. Daily trade, maka kita ke lari ke satu. Nah, ini teman-teman semua lari ke satu. Oke, di YouTube. Keren, Pak. Izin nyimak. Saya baru belajar saham. Oke, oke. Siap-siap. Ini baru ke gold ya. Kita belum masuk ke saham. Nah, teman-teman semua, di daily trade, ini ada beberapa pola yang aneh. Entah ini mau sedwi, atau mau ada pola trend. Sekali lagi, teman-teman, kalau saya udah udah apa namanya? Udah gak ketemu polanya. Udah gak ketemu polanya. Maka saya akan lupa. Ini daily trade. Trading-an setiap hari ya. Oke. Ini ada disini lagi. Nah, ini yang yang bisa saya tahu nih. Kalau daily trade ternyata nah, ini gak bisa dipakai lagi. yang saya ketahui daily trade awalnya polanya mau down trend. Sekali lagi ya, teman-teman semua kuatkan diri di market structure. Pemilihan support resistant itu didapat dari teman-teman matanya itu ngelatih. Dan semuanya itu ada institusi. institusi. Jadi, naluri lah bahasanya. Jadi, dengan kita sering latihan, kita tahu arahnya mau kemana. Turun. Ya kan? Ketahan. Ketahan. Nah, tahannya di sini, maka berarti sama-sama kuat dong. Di sini pulang sel nih. Side way jadinya. Ternyata apa? Jebol. Jadi downtrend. Kita ketahan lagi di sini. Masuk ke sini. Nah, ini nih. Kenapa tadi di M5 itu peluangnya peluang baik? Karena di teman-teman 1, dia akan mencari ini dulu. Mencari resisten ini dulu. Mentok-mentok. Malam ini, kalau itu, malah kan mencari ini dulu. Habis itu, di malam koreksi dah turun. Nah, sekali lagi ya. Apabila di bawahnya ini, yang tadinya mau pola downtrend, dan ternyata nggak mampu nembus support, ini ciri-cirinya akan jadi side way. Side way itu lihatnya biasanya apa? Di sini. Jadi, seller di sini sama kuatnya dengan buyer, ya kemungkinan akan side way juga. Nah, peluang sell di sini, apabila kita mau nunggu, dan peluang buy apabila kita menuju arahnya tambah naik ini. Nah, itu dari trade. Jadi, teman-teman kuasai pola. Wajib kuasai pola. Kalau nggak kuasai pola, bingung. Seperti ini, kita tahu, teman-teman ingat nggak tadi yang saya singgung? kita mengetahui trend itu akan habis itu ketika resisten atau support tidak mampu ditembus. Nah, ini masih di gold nih. Teman-teman lihat, uptrend-nya itu habis. Ketika apa? Resisten ini nggak mampu saling tembus. Ini, ini, ini nggak mampu nemus yang ini. Yang kanan nggak mampu nemus yang kiri. jadinya apa? Down trend. Resisten nggak mampu tembus. Maka menyatakan buyer sudah kalah. Sudah, akan jadi down trend. Nah, itu pola yang teman-teman bisa ambil. Day trade-nya speed-2. Day trade di gold speed-2. Yang saya bisa ambil itu adalah harga akan naik. Harga akan nyari ini nih. ini pola yang saya bisa tangkap di gold untuk day trade. Untuk scalping, tadi peluang buy di harga itu. Oke. Dari teman-teman di YouTube. Tapi kalau long term, ini masih masih kelihatan nih yang dicari itu masih trend turun. Nah, ini untuk gold, teman-teman semua. Yang mau request, silakan. Mata uang ataupun saham, silakan. Kita masih ada waktu lagi 14 menit. Kita coba bawa ke Apple ya, teman-teman semua. Kita pengen tahu nih, di Apple. Nah, kalau di saham, ya memang jarak pandang kita harus minimal di day one. dan teman-teman, sorry weekly aja deh. Dan teman-teman, silakan baca polanya seperti gimana. Intinya, kalau support ditembus, maka tambah turun. Kalau resisten ditembus, maka tambah naik. Itu aja sih polanya. Kalau mau jangka panjang di saham, berarti ini masih menunjukkan tren turun, teman-teman semua. Kalau mau jangka panjang di saham ya, ini yang dicari. Karena apa? Di sini supportnya ditembus oleh ini. Ini ke sini. Nah, berarti ini kurang lebih. ini dong. Sedangkan resisten ini, ini, nggak ada yang bisa nemus. Gitu deh. Ini kalau saya sendiri, saya memang hobinya di long term. Swing sama long term. Jadi lebih slow. Kalau teman-teman di scalping, silakan. Yang penting pahami market structure. Oke, kita masuk ke Google. Google, Google. teman-teman, di Google stock speednya masih kelihatan yang lama. Saya pakai trading view. Bentar ya. Di Google biar clear. Oke. Google. Ini kelihatan banget. di Google. Nah, kita analisa dulu yuk. Polanya gimana dulu nih? Google. Sekali lagi, teman-teman semua, kelebihan saham itu adalah ketika harga tambah diskon. Nah, itulah kelebihan sebuah saham. Oke, di sini ketahan. Jadinya saya duit naik. Turun. Nah, ini tembus nih. Tek, koreksi. Switch. Ini biasanya akan tambah turun dikit habis itu koreksi. Nah, kalau Google, ini kemungkinan besar masih turun. Mungkin sampai bulan November ini habis, sampai akhir tahun ini mungkin masih turun nih. ya memang kaitannya ada The Fed. Kaitannya ada beberapa-berapa berita fundamental. Cuma, kalau kita lihat Google, ini sahamnya masih turun. Dan ingat ya, GK Invest bisa dua arah nih untuk saham. Kalau saya lihatnya Google masih bisa turun. Ya, memang secara structure market, ini sudah ditembus nih. Ini support ditembus oleh ini. ini kemungkinan akan sangat turun. Kemungkinan sangat-sangat tambah turun. Ingat ya, kelebihan saham itu adalah ketika dia turun. Itu tambah diskon. Alibaba. Tadi ada yang minta Alibaba ya. Alibaba. Nah, ingat ya, kelebihan saham itulah ketika harga turun. Dia tambah murah. Itu tambah peluang. Nah, Alibaba jelas ya. Saya tandai di sini resistory support dan ini malah ada yang sudah nemus nih. Ini akan tambah turun. Secara pola ini masih yang namanya downtrend. Jelas ya, Bapak-Ibu semua. Teman-teman semua ini masih downtrend. Wah, ini kelihatan banget. Nah, tapi ingat teman-teman Bapak-Ibu semua, Alibaba ini IPO-nya inisial public offering-nya itu di harga 88 dolar per lembar. Sekarang harganya sudah 70-an. Jadi di bawah harga IPO dan harga ternah yang pernah disentuh sama Alibaba itu adalah di harga 57 dolar per lembar. Jadi apabila kita buy sekarang itu tidak lebih rugi karena kita ada nih histori terendahnya di 57. Support-support paling rendah. Tapi kalau nanti harganya Alibaba naik sampai ke 327. Bayangkan sekian banding berapa tuh. Risikonya kita pendek. Kenapa? Risikonya cuma sampai ke 57 nih harga paling rendah. Ataupun sama Alibaba ini dari 77. jadi harganya jadi 0. Berarti 77 dolar kita risikonya. Tapi kalau naik bayangkan dari 320 kurang 77 itu masih di 260 sekian. Bayangin teman-teman risikonya kita ambil adalah 77 dolar tapi sekaliannya naik itu kena di 260 dolar. Teman-teman sebagai sorry ada request gak nih? Ada request lagi gak? Sebelum saya kasih kehebatan support resistant itu gimana? Yang saya prediksi support resistant itu paling hebat itu gimana? Salah satu yang saya prediksi support resistant itu adalah polanya Euro USD teman-teman semua. Dan polanya ini saya sudah prediksi akan terjadi bayangkan teman-teman semua Euro USD ini ada tiga pola ada ada beberapa pola kita ambil garis tengah Euro USD ini ini time frame monthly setelah itu ada garis tengah siap-siap intinya siap-siap Euro akan ngamuk bayangkan Bapak Ibu semua Euro ini hampir di harga IPO harga terendah sepanjang sejarah apabila harga masuk sini buy Euro USD kuatkan ketahan dana simpan sampai kapan dari yang swap free gratis swap kita biarkan sampai harga Euronya naik total dan pola ini ada lagi satu pola yang saya temukan super resistant itu adalah di gold teman-teman lihat di gold kenapa gold turun memang harusnya sudah turun gold ini harga rally dia membentuk double top dua gunung satu dua selain itu turun sedway harga rally 2020 pandemi double top turun siap-siap teman-teman semua kita tunggu aja daerah sini di 1300an kita beli emas batang nah enaknya kita mengetahui dunia finansial kita bisa planning dan kita bisa prediksi masa depan ini pola di gold lagi satu pola yang paling keren itu adalah USD IDR mana tia rupiah USD IDR indah ini ini bapak ibu semua pola USD IDR ini sudah saya prediksi ini sudah tahun 2020 saya prediksi ya memang harus naik naik koreksi naik koreksi naik koreksi sekarang memang harus naik kapan teman-teman melepas rupiah kita yang sudah nyimpan dolar ini saya sendiri pernah nyimpan dolar itu cuannya lumayan biarkan nanti terbang dolar ya palingan nyentuhnya tersini 16.000 ini lepas dolar kenapa nanti dia akan koreksi dulu palingan naiknya naik dikit baru koreksi dulu 15.000 nah ini pola struktur market apabila kita mengetahuinya kita bisa mengambil seluruh instrumennya sebagai peluang bukan hanya di future bukan hanya di trading tapi kita bisa beli fisiknya kenapa future ini kita bisa mengetahui lebih depan daripada yang lain silahkan teman-teman yang mau bertanya yang mau bertanya di kolom chat saya masih terima lagi dua pertanyaan live trade dimana produknya apa silahkan kalau ada yang mau diskusi silahkan ada yang mau tanya Pak Ibu semua clear ini nggak ada yang bertanya karena paham atau karena nggak paham oke EURUSD bisa diulang EURUSD tentu saya memiliki proyek ini jangka panjang banget EURUSD ini proyek jangka panjang jadi dengan kita mengetahui struktur market EURUSD di time frame monthly dari trading view EURUSD hampir turun mendekati harga IPO harga terendahnya itu di 0,90 jadi apabila EURUSD Bapak Ibu semua apabila EURUSD ini menyentuh harga terendah ini 0,90 411 oke anggap kita bisa membelinya di 0,1 lot berarti berapa nih supaya aman apabila harga EURUSD menjadi 0 sekalipun dengan kita membeli 0,1 lot maka modal yang dipaling aman itu adalah 9000 0 4 1 1 sorry kalau kita beli berarti di 90.000 US saya hapus dulu ini berarti dengan membelinya 0,1 maka modal yang kita butuhkan adalah 90.000 411 US dollar bukan yang dibutuhkan ya tapi modal yang paling super aman maksudnya adalah dengan kita membeli 0,1 lot di harga terenah IPM harga EURUSD menjadi 0 misalkan jadi mungkinkah EURUSD atau negara EURUSD ini roboh jadi sangat sulit atau harganya jadi 0 maka kita perlu deposit 90.000 US saja tanpa pasangan stop loss kita tidak bakalan bisa MC setelah itu peluangnya bagaimana masa harga EURUSD sangat-sangat murah masa terus dikasih dolarnya menguat masa EURUSD tidak membuat kebijakan masa dolar tidak membuat kebijakan sehingga membuat EURUSD tambah naik kenapa ini ada pola EURUSD dibuat naik dulu 2008 krisis Amerika setelah itu ada polanya gijik-gijik habis itu turun gijik-gijik nah nanti juga naik habis gijik turun ya gijik-gijik naik ini pola dan ini tidak bisa dibantah entah memang turun lebih sedikit atau tidak nah ini hebatnya dengan ketahanan danat kita beli 0,1 lot sudah biarkan biarkan dia terbang itu Pak EURUSD jadi ingat ya setiap pair ini ada polanya termasuk juga GBP ini juga ada polanya polanya mirip-mirip semua EURUSD jadi kita tinggal tunggu aja support resistance yang paling jauh saya sudah nunggu semua kalau masuk sana tinggal ukur stop loss tinggal buy biarin ini USDGP ini benar-benar saya sudah tembus lagi ini biarin dulu ini keren saya sudah nungguin semua atas atap bawah dasar biarin nanti kita tinggal beli pasang stop loss sekuat-kuatnya lepaskan oke teman-teman semua clear teman-teman di youtube di zoom apakah semua sudah clear malam ini kalau ada mau tanyakan ada yang mau open mic saya persilahkan clear bapak ibu semua di youtube ini ada oke nampaknya semua sudah clear ya bapak ibu semua apabila sudah tidak ada pertanyaan maka saya akan tutup malam ini setiap biasa bapak ibu semua sampai ketemu nanti Senin Senin depan kita akan bawakan live trade dengan membahas atau menggunakan materi lainnya dengan strategi-strategi lainnya karena setiap minggunya kita akan update dan coba nanti apabila strategi yang saya ketahui sudah habis saya akan coba kombinasikan jadi mungkin kayak moving average dikombinasikan dengan support resistance ada yang mau bertanya Pak Rino open mic soalnya atau gimana tadi oh lho lepas sendiri ya oke bapak ibu semua semoga minggu depan teman-teman bapak ibu semua bisa gabung kembali di zoom live trade malam ini bersama saya murah bagus dan bapak ibu semua jangan sampai ketinggalan bahwa setiap harinya kita juga ada edukasi termasuk juga live trade morning talk setiap harinya diisi oleh beberapa rekan-rekan saya R&D GK Invest seluruh Indonesia dan jangan pernah ketinggalan setiap hari Senin malam ketemu dengan saya yang burah bagus karena setiap minggunya kita akan update terus materi dan terus akan tambah wawasan untuk teman-teman semua oke teman-teman semua luar biasa stay healthy dan stay humble ketika kita belajar trading semoga teman-teman semua cuan dan akhir kata saya ucapkan selamat malam dan salam profi thank you semuanya oke thank you ma thank you thank you semuanya semuanya